Menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden terpilih periode 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto menggelar acara halal-bihalal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di kediamannya di Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Rabu 10 April. Secara bergantian, tamu undangan satu persatu tiba di kediaman Prabowo, nampak hadir pula wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka beserta istri dan anak-anaknya. Kedatangan Gibran pun disambut langsung oleh Prabowo. Mereka kemudian berbincang di ruang tamu. Prabowo juga menyapa tamu lainnya yang turut hadir. Selain Gibran, hadir pula beberapa kerabat Prabowo lainnya, seperti Komjen Pol Purnawirawan Boy Rafli Amar, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno. Para tamu di kediaman Prabowo disajikan hidangan khas lebaran, seperti ketupat opor, jus buah, siomai dan aneka santapan lainnya. Sembari diiringi musik, Prabowo juga melayani para tamu undangan yang hadir untuk berfoto bersama dan bersalam-salaman saling mengucapkan maaf satu sama lain. Sebelumnya, pada pagi hari Prabowo menunaikan sholat Idul Fitri bersama dengan para warga di kawasan pemukiman kediamannya di Bojongkoneng, Bogor, Jawa Barat. Ia kemudian bersilaturahmi dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara dan menyambangi kediaman Wakil Presiden RI Khamaruf Amin.